Berdasarkan surat edaran nomor 471.13-11691 Distuk Capil tanggal 3 November 2016 yang dikeluarkan ke Mendagri Dalam hal ini, Distuk Capil membantu Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk menerbitkan surat keterangan telah terdata dalam database kependudukan bagi calon pemilih pemula Calon pemilih pemula tersebut yakni calon pemilih yang usianya baru genap berumur 17 tahun setelah DPT ditetapkan 13 April mendatang sampai dengan sebelum hari pemungutan suara 27 Juni 2018 Calon pemilih pemula tersebut dapat melapor kepada KPOD untuk meminta surat keterangan telah terdata dalam database kependudukan Komisioner KPOD Tabalong, Iris Sandi Winata mengatakan Surat keterangan telah terdata dalam database tersebut dapat digunakan untuk mengganti KTP elektronik sehingga calon pemilih pemula dapat menggunakan hak pilihnya DPT ditetapkan di bulan April ya ketika bulan Mei mereka 17 tahun atau April setelah DPT 17 tahun maka mereka juga bisa memilih menggunakan KTP elektronik yang nantinya atau surat keterangan dari distrik capil bahwa mereka telah masuk dalam database kependudukan dan usia mereka 17 tahun pada hari H nantinya Selain itu Iris Sandi juga menyampaikan untuk calon pemilih yang tertinggal tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada pilkada mendatang dengan menunjukkan KTP elektronik Haris Muhajir, TV Tabalong, melaporkan